Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, perjuangannya dalam menjunjung tinggi syariat Islam dilanjutkan oleh empat sahabat. Mereka kemudian dikenal dengan julukan Khulafaur Rashidin. Khulafaur Rashidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin, atau penguasa yang mendapatkan petunjuk dari Allah SWT. Mereka lah yang menjadi khalifah atau pemimpin bagi umat Islam setelah Rasulullah wafat. Masa pemerintahan Khulafaur Rashidin merupakan masa yang penting dalam perjalanan Islam. Keempatnya berhasil memperluas syiar agama Islam hingga keluar jazirah Arab, menyelamatkan Islam, serta meletakkan dasar-dasar kehidupan agama Islam terhadap umatnya. Empat sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rashidin itu adalah Abu Bakar Asyiddiq, Umar bin Khotab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Talib. Keempatnya memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun. Di video kali ini, kita akan menceritakan ringkasan kisah 4 Khulafaur Rashidin. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Abu Bakar Asyiddiq adalah Khulafaur Rashidin yang pertama. Nama aslinya adalah Abdullah bin Usman atau Abu Kuhafah. Abu Bakar adalah anak dari Abu Kuhafah dan Umul Khair yang lahir pada tahun 573. Masehi. Kedua orang tuanya adalah bangsawan dan saudagar yang dihormati masyarakat Quraish. Abu Bakar sudah bersahabat dengan Nabi sebelum datangnya Islam. Setelah Islam datang, Abu Bakar adalah orang pertama di luar keluarga Nabi yang memeluk Islam. Abu Bakar mengorbankan banyak harta bendanya untuk perjuangan Nabi. Nabi Muhammad SAW memberi gelar Abu Bakar dengan Asyiddiq karena sifat benar. Abu Bakar selalu berkata benar. Dia membenarkan apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Di masa kepemimpinannya yang singkat, Abu Bakar menyelesaikan perpecahan yang terjadi di suku-suku bangsa Arab. Beberapa suku tak mau lagi tunduk kepada pemerintah Madinah setelah Rasul wafat. Mereka menganggap perjanjian berakhir seiring wafatnya Rasul. Abu Bakar menyelesaikan perpecahan ini melalui perang riddah atau perang melawan kemurtadan. Salah satu panglima yang berjasa dalam perang ini adalah Khalid bin Walid. Hal lain yang dihadapi Abu Bakar yakni orang yang tak membayar zakat dan orang-orang yang menganggap dirinya sebagai Nabi pengganti Rasulullah. Di akhir kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaan dengan mengirim tentara ke berbagai daerah. Pada tahun 634 Masehi, Abu Bakar mengirim Khalid bin Walid dan pasukannya ke Irak. Mereka berhasil menguasai Al-Hirah. Ia juga mengirim ekspedisi ke Suriah di bawah pimpinan empat panglima perang yakni Abu Ubaidah bin Jarrah, Amar bin Ash, Yazid bin Abi Sufyan, serta Shurahbil. Selama menjadi khalifah, beliau selalu memperhatikan rakyatnya. Hidupnya sangat sederhana dan tidak pernah menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi maupun keluarganya. Dikisahkan, ketika khalifah Abu Bakar merasa ajalnya hampir datang menjemput, beliau memanggil putri tercintanya Syahidah Aisyah untuk menyampaikan sebuah wasiat. Wahai Aisyah putriku, aku telah diserahi urusan kaum muslimin. Aku telah memakan makanan yang sederhana dan aku juga telah memakai pakaian yang sederhana dan kasar. Yang tersisa dari harta kaum muslimin padaku adalah seekor unta, seorang pelayan atau pembantu rumah tangga, dan sehelai permadani yang sudah usang. Kalau aku wafat, kirimkan semuanya kepada Umar bin Khotab. Karena aku tidak ingin menghadap Allah sedangkan di tanganku masih ada harta kaum muslimin, walaupun sedikit. Abu Bakar wafat pada tahun 13 Hijriah di Madinah. Beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah di Masjid Nabawi. Setelah Abu Bakar wafat, kekhalifahan pun digantikan oleh Umar bin Khotab. Umar bin Khotab lahir pada 574 Masihi. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khotab bin Naufal bin Abdul Uzzah. Ia adalah putra dari Khotab bin Naufal dan Hantamah binti Hisham. Kedua orang tuanya berasal dari suku Adi, suku yang terpandang di kalangan orang-orang Quraish. Leluhurnya adalah pejabat duta besar dan pedagang. Beliau seringkali ikut orang tuanya berdagang ke luar negeri. Sebelum masuk Islam, Umar dikenal sangat keras menentang seruan Rasulullah. Bahkan, ia pernah mengadakan percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah. Ketika mendengar adiknya Fatimah dan suaminya masuk Islam, Umar sangat murka. Hingga tiba pada waktunya, terketuklah hati Umar dengan mengurungkan niat untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Umar lalu memeluk agama Islam. Keislaman Umar memberikan pengaruh besar bagi penduduk Mekah. Beliau hadir menjadi salah satu penguat dan semangat untuk memperjuangkan pergerakan Islam bersama Rasulullah. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu Al-Faruq. Yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada saat menjadi khalifah, Umar tak ingin memakai sebutan khalifah. Ia memilih disebut Amirul Mukminin, yang berarti pemimpin orang-orang beriman. Umar bin Khotab terkenal dengan keteguhan prinsip, ketegasan, keadilan, dan keberanian sebagai pemimpin. Umar dianggap menjadi pemimpin ideal bagi kaum muslim. Kisah hidupnya begitu penuh makna dan dihargai oleh rakyat kala itu, karena sikapnya yang sangat berani menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat. Demi memastikan seluruh rakyat telah terpenuhi haknya dan mendapatkan keadilan, Umar bin Khotab kerap melakukan belusukan di tengah malam seorang diri dan tanpa pengawalan. Selain meneruskan kebijakan Abu Bakar, beliau juga membuat gebrakan-gebrakan baru dalam pemerintahannya. Untuk kepentingan pertahanan, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat, Beliau mendirikan lembaga kepolisian, mengangkat pejabat pengawas harga kebutuhan, dan lain sebagainya. Selain itu, pada masa kekhalifahan Umar, Islam berhasil mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, yang mengakhiri masa kekaisaran Sasanid serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi. Saat itu ada dua negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun, keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Umar bin Khotab wafat pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah, setelah ditusuk pada saat memimpin sholat subuh oleh seorang budak Persia yang bernama Fairuz, atau yang dalam kisah lainnya diceritakan sebagai Abu Lu'lo'ah. Menurut sebagian sumber, motivasi Abu Lu'lo'ah membunuh Umar adalah dendam atas ditaklukannya Persia oleh pasukan Muslim. Dan berdasarkan catatan lain, pembunuhan terhadap Umar dilatari oleh persoalan pajak. Setelah Umar bin Khotab wafat, kekhalifahan pun digantikan oleh Usman bin Affan. Usman lahir di Taif pada tahun 576 Masihi. Nama lengkapnya adalah Usman bin Affan bin Abu Al-Asyi bin Umayyah bin Abdushyam bin Abdul Manaf. Nama panggilannya adalah Abu Abdullah. Kedua orang tuanya adalah Affan bin Abu Ash bin Umayyah dan Urwa binti Al-Baidak binti Abdul Muttalib. Mereka adalah keturunan Bani Muawiyah yang mulia dan terhormat. Beliau dikenal sebagai pedagang yang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Usman bin Affan memeluk Islam berkat ajakan dari Abu Bakar al-Siddiq. Ia juga termasuk dalam golongan As-Sabi Kunal Awalun atau orang-orang yang memeluk Islam di masa awal-awal kenabian. Setelah menjadi sahabat Nabi, Usman juga menjadi menantu Nabi karena menikahi dua putri Nabi, yakni Rukayah dan Umni Kursum. Oleh karena itu, Usman mendapatkan julukan Zun Nurain, yang artinya pemilik dua cahaya. Usman bin Affan diangkat menjadi khalifah atas dasar musyawarah dan keputusan sidang panitia enam, yang anggotanya dipilih oleh khalifah Umar bin Khattab sebelum beliau wafat. Keenam anggota panitia itu ialah Ali bin Abi Talib, Usman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Tolhah bin Ubaidillah. Pada masa kekhalifahan Usman bin Affan, beliau melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi karena semakin ramainya umat muslim yang pergi haji. Beliau juga mencetuskan adanya polisi keamanan untuk rakyat dan membuat tempat khusus untuk mengadili suatu perkara atau pengadilan karena biasanya suatu perkara akan diadili di masjid pada saat itu. Di masa pemerintahan Usman, ekspansi terus dilakukan. Atas usul Muawiyah, Usman juga membentuk armada angkatan laut. Wilayah yang dikuasai yakni Barkoh, Tripoli Barat, bagian selatan negeri Nubah, Armenia, Tabaristan, Amudaria, negeri-negeri Balka, Haroh, Kabul, Hasnah di Turkistan, dan Siprus. Beliau membagi kekuasaan Islam menjadi 10 provinsi dengan masing-masing amir atau gubernur. Selain itu, pada masa kekhalifahan Usman dilakukan pembukuan lembaran-lembaran Al-Quran atau Musaf yang hingga sekarang dibaca oleh umat muslim seluruh dunia. Pemerintahan Usman berlangsung selama dua periode, masing-masing enam tahun. Kejayaannya di periode pertama membuatnya dipilih lagi menjadi pemimpin di periode kedua. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Pada tahun 35 Hijriah, karena konflik internal dalam tubuh Islam sendiri, rumah Usman bin Affan dikepung oleh sekelompok golongan Khawarij yang tidak puas dengan pemerintahan khalifah ketika ini. Ketika Usman sedang membaca Al-Quran, ia dibunuh oleh salah seorang dari pengepung rumahnya itu hingga meninggal. Wafatnya Usman bin Affan meninggalkan jejak sejarah yang kelam dalam dunia Islam dan membuka pintu perpecahan panjang yang sudah diramalkan oleh Rasulullah. Setelah Usman wafat, keadaan semakin kacau. Kau muslimin mendesak agar Ali dibayat sebagai khalifah. Dalam suasana kacau, Ali pun dibayat. Peristiwa itu berlangsung di Masjid Madinah. Ali bin Abi Talib merupakan sepupu sekaligus menantu Rasulullah. Ia dibesarkan dan dididik oleh Rasulullah. Ali memiliki keberanian yang luar biasa. Ali masuk Islam di usia yang sangat muda. Ia banyak berjasa dalam membantu perjuangan Nabi dalam mendawahkan Islam. Ali diwarisi berbagai pergolakan. Masa pemerintahnya penuh dengan cobaan. Masa pemerintahan Ali disebut sebagai periode tersulit dalam sejarah Islam karena terjadi perang saudara antar kaum muslimin setelah tragedi terbunuhnya khalifah ketiga Usman bin Afan. Ketika itu terjadi banyak pemerintahan seperti di wilayah Basrah, Mesir, dan Persia. Hal ini membuat kekuasaan Ali menjadi lemah. Hingga pada suatu hari, Ali bin Abi Talib wafat ditikam oleh Ibnu Muljam dengan pedang beracun di dalam Masjid Kufah dikala Ali sedang sholat subuh. Semoga dari kisah ini kita dapat meneladani sifat dan akhlak dari sahabat-sahabat Rasul tersebut. Wallahu'alam bisawab.